Mengawali kampanye di Provinsi Bengkulu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berusukan ke Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Sementara Capresnya Abdul Mahaimin Iskandar atau Caimin mengawali kegiatan di Kabupaten Biren Aja. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Pasar Minggu, Kota Bengkulu, Rabu Pagi dalam agenda kampanye pertamanya di Provinsi Bengkulu. Selain berinteraksi dengan sejumlah pedagang yang ditemui, Anies Baswedan juga mendengarkan langsung keluhan para pedagang terkait beberapa kenaikan harga bahan pokok belakangan ini, seperti cabai keriting hingga beras yang melonjak signifikan. Anies mengabanyakan salah satu program kerjanya untuk kesejahteraan pedagang pasar, yakni program Pasar Amin yang merupakan singkatan dari Alhamdulillah Laris Modalnya Gampang, Irit Biayanya, dan Nyaman Tokonya. Melalui program ini, Anies menjanjikan akses permodalan bagi pedagang kecil. Kami ingin nantinya, nih Pasar Amin. Amin itu apa? Insya Allah Alhamdulillah Laris. Modalnya gampang. I-nya apa? Irit Biayanya, Nyaman Tokonya. Nah, Insya Allah nanti ini yang jadi program kita semua. Sementara itu, calon wakili presiden nomor urut satu, Abdul Muhaymin Iskandar atau Caimin, mengawali kegiatan di Kawatan Biran Aceh dengan bertemu dengan mahasiswa Universitas Al-Muslim Pesangan Siblah Keluang. Dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta kepada Muhaymin untuk menghapus narkoba dan judi online. Dari Bengkulu dan Kawatan Biran, Endro dan Musriyadi, INews melaporkan.